Intro Inilah para siswi SMA di kota Pontianak yang diduga melakukan penganiayaan terhadap AV, siswi SMP yang berusia 14 tahun. Dari 7 siswi yang diperiksa ini, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni TR, EC, dan LA. Meski mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban, namun mereka membantah melakukan pengeroyokan secara brutal. Hasil visum juga tak membuktikan terjadinya kekerasan terhadap organ intim korban. Penyidikan terakhir, seoreni kita tetapkan 3 tersangka, tadi yang sudah saya sampaikan 3 tersangka ini, Kita bahwa hasil keterangan mereka, dan mereka juga memang melakukan penganiayaan, tetapi tidak secara bersama-sama mengeroyok seperti itu. Nah, terhadap tersangka ini, kita kenakan pasal 80, ayat 1, Undang-Undang Pelindungan Anak, di mana ancaman pidananya adalah 3 tahun 6 bulan. Sebelumnya, AV diduga menjadi korban pengeroyokan 12 siswi SMA. Tidak hanya dirundung secara psikologis, siswi berumur 14 tahun ini juga mengalami kekerasan fisik. AV pun kini harus dirawat di rumah sakit. Dugaan sementara, kasus ini dipicu masalah asmara dan saling komentar di media sosial. Salah satu pelaku berinisial DA, diketahui kini berpacaran dengan seorang remaja pria yang pernah menjadi kekasih dari sepupu korban. Rupanya, antara pelaku dan sepupu korban sempat saling sindir melalui media sosial. Merasa kesal, salah satu pelaku kemudian menganiaya korban yang justru tidak terkait dalam masalah asmara tersebut. Sebelum terjadi pengeroyokan, korban AV dijemput oleh para pelaku di rumahnya dengan alasan akan diajak bicara. Korban kemudian dibawa para pelaku ke jalan Sulawesi. Di tempat ini, korban yang hanya seorang diri diinterogasi dan sempat mengalami penganiayaan. Korban lalu dibawa ke taman Akcaya yang akhirnya berujung pada pengeroyokan oleh para pelaku. Ironisnya, aksi penganiayaan ini direkam oleh para pelaku dan diunggah di media sosial. Aksi mereka sontak menyulut amarah warganet. Kasus ini bahkan menjadi salah satu trending topic atau topik terpopuler dunia di akun media sosial Twitter. Aksi pengeroyokan yang menimpa AV terjadi pada Jumat 29 Maret lalu. Namun, orang tua korban baru melapor ke Polsek Pontianak Jumat pekan lalu. Kini kasus ini pun sudah ditangani oleh Polresta Pontianak. Tiga tersangka masih menjalani pemeriksaan polisi. Lagi-lagi mereka mengunggah aksi yang kurang pantas saat diperiksa polisi. Alih-alih menunjukkan penyesalan ketiganya justru berpose dan bersuaf foto di depan petugas. Sementara itu menanggapi kasus ini, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Pontianak menyatakan akan memberikan pendampingan baik kepada korban maupun pelaku. Dari kota Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!